Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi para sahabat bagi tanaman bulidya di mana pun berada ketemu lagi di channel Anorganic pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info mengenai ekstrak jeruk nipis ampuh dalam membahas mihama tanaman oke sebelumnya kita saksikan dulu tayangan mengenai aktivitas hamat dan peranan jeruk nipis agar sahabat-sahabat kalian bisa memanfaatkannya sendiri jeruk nipis dengan nama latin citrus aurantifolia ekstrak kulit dan buahnya memiliki kandungan senyawa aktif yang ciri-cirinya memiliki bawah menyengat atau bersifat sebagai senyawa aromatik kandungan senyawa aktif dalam jeruk nipis diantaranya asam sidrat dan minyak aksiri dalam budidya tanaman organik minyak aksiri ini dapat berperan sebagai insektisida botani dalam pengendalian hama minyak aksiri dalam jeruk nipis memiliki tiga manfaat utama yang perlu kita ketahui yang pertama sebagai larvasida yaitu membunuh larva yang kedua sebagai anti-fedan yaitu menghampat aktivitas makan selangga dan yang ketiga sebagai anti-OV posisi yaitu memiliki senyawa monoterpen yang dapat mempengaruhi saraf sehingga menghampat imago dalam peletakan telur sahabat sekalian tangan berikut merupakan kumpulan hama yang menyerang tanaman cabai dan tanaman terong kita kumpulkan di sebuah wadah ini hamanya terdiri dari hama tupung putih dan kutu-kutuan dari daun yang terserang hama ini kemudian kita mati reaksi hama ketika disumprot dengan ekstra dari jeruk nipis selamat menikmati selamat menikmati dari beberapa daun yang kita semprotkan tembak hama tepung putih larva atau purimaku dari kutu-kutuan langsung mati dan rontok proses pembuatan ekstra jeruk nipis sebagai pesticida nabati sangat mudah bambang yang kita gunakan 1 buah jeruk nipis kemudian 5 ml minyak goreng 2 tetes sunlight dalam larutan air air 1 botol dan wadah untuk blender mula-mula kita potong kecil-kecil jeruk nipisnya langsung kita masukkan ke dalam blender tambahkan air secukupnya kita saring untuk memisahkan ampasnya setelah itu kita encerkan dengan air hingga 2 liter kita aduk sampai rata kita tambahkan raya minyak goreng sebagai perikat dan sunlight untuk memperkuat dan mempertajam bau kita aduk setelah itu kita diamkan selama 2 jam dan selanjutnya langsung kita aplikasikan ke tanaman untuk ekstra jeruk nipis dalam keadaan segar seperti ini kita langsung aplikasikan ke tanaman sampai habis dan jika kita ingin menyimpannya dan bisa dibagi dalam waktu yang lama terlebih dahulu kita implementasikan selama 4 sampai 5 hari ditambah dengan E4 selamat menikmati selamat menikmati setelah kita semprotkan tanpa beberapa ekor semut dan hama kutu langsung mati ini juga tampak larva dari kutu-kutuan yang sangat banyak kita semprotkan dan kemudian kita bilas dengan air oke demikian info pembuatan ekstra jeruk nipis sebagai pesisi dan habis semoga bermanfaat dan jangan lupa sahabat-sahabat sekalian untuk dikonstruksi channel ini dengan like dan subscribe agar channel ini tidak berhenti terus berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar tanaman budidaya cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh